Intro Assalamualaikum Hai Sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah asal mula Hollywood Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya Supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya Jika mendengar kata Hollywood, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Pasti langsung teringat tentang film-film yang seru dan para aktor dan aktris yang memukau Seperti film animasi, film action, film agen rahasia, bahkan film horror Lantas, seperti apa sih sejarah perkembangan Hollywood? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya Asal mula Hollywood Berawal di tahun 1853 Saat sebuah pondok bata dibangun di Nopalera Sekitar tahun 1870 Di daerah tersebut dikenal dengan Cahuenga Valley Komunitas tani tumbuh dan berkembang di sana Wilayah tersebut meliputi pas jalan di pegunungan Santa Monica hingga ke utara Ada pun yang memberi nama Hollywood yaitu H.J. Whiteley Yang kemudian disebut sebagai Father of Hollywood Whiteley membeli sebuah lahan pertanian Dan peternakan isi hard seluas 232,3 hektare Sebelum Whiteley menginjakan kakinya pada lahan dengan nama Hollywood itu Kabar mengenai rencananya untuk kota baru tersebut tersebar luas Ke General Horizon Gray Otis Istri Hurt Daedah Wilcox Dan yang lainnya Daedah mendengar nama Hollywood dari tetangganya yang bernama Eva Wade Seorang investor terkenal dan juga merupakan sahabat Whiteley di Holy Canyon Daedah kemudian merekomendasikan nama yang sama kepada suaminya Harvey Henderson Wilcox Yang merupakan seorang pengusaha properti sukses Seperti istrinya Harvey pun tertarik dengan kota Hollywood ini Ia kemudian mengisi akta notaris dan peta bangunan yang ia jual di kantor Los Angeles Country Recorder Pada 1 Februari 1887 Tak lama setelahnya Kawasan Real Estate pun Segera menjamur di daerah baru ini Tetapi Hollywood sendiri berkembang dengan lambat Pada tahun 1900 Hollywood mulai memiliki kantor pos dan kota sendiri Dan koran sendiri Juga ada hotel dan dua pasar Hollywood Hotel dibangun oleh Whiteley sendiri Yang memang merupakan presiden direktur dari Los Pacific Boulevard dan Development Company Setelah akhirnya memiliki lahan pertanian Horde Whiteley membangun hotel dengan tujuan untuk menarik para pembeli tanah Lahan ini mengapit daerah sisi barat Haikland Avenue Hingga bangunan depan Prospect Avenue Yang mana masih berdebu dengan jalan yang berbatu Hollywood Hotel akhirnya berkembang dan dikenal banyak orang dari seluruh dunia Serta berkembang menjadi pusat kehidupan masyarakat dan rumah bagi para bintang selama bertahun-tahun Perusahaan Whiteley terus berkembang dan kemudian menjual area perumahan Ocean View Track Untuk mempromosikan kota baru ini Whiteley rela mengeluarkan biaya ribuan dolar untuk membayar lampu-lampu listrik Termasuk membangun pembangkit listrik dan bank Serta jalan-jalan menuju Cahue Ngapas Lampu-lampu listrik menyala di blok-blok jalan Prospect Avenue Pusat tanah Whiteley sendiri berada di Haikland Avenue Pada tanggal 4 November tahun 1903 Hollywood menjadi sebuah kota media Setelah diadakannya pemungutan suara Di mana ada 88 pro dan 77 kontra Pada 30 Januari tahun 1904 Warga kota Hollywood sepakat untuk melarang jual-beli minuman keras Kecuali untuk tujuan medis Selanjutnya pada 1910 Penduduk kota kembali melakukan voting Untuk menggabungkan Hollywood menjadi daerah bagian dari Los Angeles Agar bisa mengamankan pasokan air Dan memperoleh akses ke LA Dengan penggabungan ini Nama Prospect Avenue berubah menjadi Hollywood Boulevard Dan semua nomor jalan di distrik baru ini pun berubah Industri Film Hollywood Pada tahun 1908 Thomas Alva Edison mendirikan sebuah perusahaan Yaitu Motion Picture Pattern Company MPPC Thomas Alva Edison menjadiakan alat dan bahan baku Untuk pembuatan sebuah film Perusahaan yang membuat film harus menjadi anggota MPPC dulu Untuk mendapatkan izin dan mendistribusikan filmnya lewat perusahaan ini Perusahaan yang bukan anggota tidak bisa membuat film Karena tidak mendapatkan hak patent dan lisensi dari MPPC Beberapa anggota MPPC memutuskan keluar Termasuk D.W. Griffith Salah satu sutradara dari perusahaan Biograph Lalu pada tahun 1912 Pemerintah Amerika Serikat melarang MPPC Untuk beroperasi karena dianggap memonopoli pasar bahan baku Pada tahun 1910 Sebenarnya beberapa anggota MPPC Memutuskan untuk keluar dan pindah ke California Karena tekanan dari MPPC Mereka bukan hanya karena menghindar dari MPPC Tetapi dari segi geografis Hollywood merupakan kawasan yang memiliki iklim Mempuni untuk pembuatan film Film pertama yang mengambil setting di Hollywood ini Merupakan sebuah film pendek berjudul In Old California Dan diproduksi untuk Biograph Company Pada Perang Dunia Pertama Industri perfilman khususnya film-film asal Perancis dan Itali mulai maju Hollywood pun tidak tinggal diam Hanya dengan kurun waktu beberapa tahun saja Bisa menembus pasar Eropa Dan menjadikan Hollywood bukanlah industri perfilman lokal Tetapi berskala internasional Prestasi yang diraih Hollywood pun tidak main-main Pada tahun 1920-an sampai 1930-an Hollywood sudah memproduksi kurang lebih 800-an judul film per tahun Hollywood pun semakin maju semenjak era TV berwarna pada tahun 1950-an Konsep Hollywood dalam membuat filmnya maju adalah karena memanfaatkan teknologi yang ada Dan bisa membuat berbagai efek seperti suara, animasi, visual effect, dan lain-lain Semenjak era tersebut hingga sekarang banyak perusahaan perfilman mengikuti jejak Hollywood Dalam menghasilkan film-filmnya Sekarang 4 studio film besar dunia Paramount, Warner Bros, dan Columbia Pictures Memiliki studio di Hollywood Dan masih banyak lagi studio-studio film yang lebih kecil bertebaran di seantero kota Yang sekarang telah menjadi salah satu kota terpadat di Los Angeles Sebutan Tinseltown dan Movies B-City yang disematkan pada Hollywood Merujuk pada gemerlapnya industri perfilman yang berpusat di kota ini Pemasaran film Hollywood Seperti industri film lainnya, Hollywood memasarkan film-filmnya gencar ke seluruh dunia Hal itu pun didukung oleh pemerintah Amerika Khususnya masa-masa pemerintahan Ronald Reagan Film Hollywood dijadikan sebagai agenda pemerintahan Amerika Untuk menyebarkan kekuatan Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia Tetapi dibalik itu Hollywood tetap mempertahankan esensi filmnya agar tetap fresh Dengan cara menyuguhkan format-format baru dalam membuat film Konsep yang bagus hingga memudahkan akses untuk memasarkan film-film dari industri yang kecil Melihat hal tersebut, para petinggi Hollywood membuat asosiasi bernama Motion Picture Producer and Distributor Association Atau disingkat MPP ADA Dan Will H. Hay ditunjuk sebagai ketua asosiasi tersebut Yang bertugas untuk memasarkan dan memaksimalkan film-film Hollywood agar bisa tetap eksis di dunia Strategi yang digunakan Will adalah bekerjasama dengan negara tujuan ekspor Untuk dapat menarik perhatian masyarakat negara tersebut Film Hollywood biasanya mengikut sertakan aktor atau latar belakang dari negara tersebut dalam proses pembuatan filmnya Atau bahkan memakai sumber daya dari negara tersebut untuk menarik lebih banyak peminat film-film Hollywood Selain itu, karena kebijakan tiap negara hampir sama dalam aturan pembuatan film Yaitu tidak menyangkut isu politik, tidak menjelekan identitas negara tersebut Film sudah bisa masuk bioskop dengan mudah Belum lagi, Hollywood menggunakan corporate social responsibility Agar bisa menjangkau lebih jauh ke masyarakat Hollywood menginspirasi film di Indonesia Karena kepopuleran dari film-film Hollywood Semakin banyak industri film khususnya di Indonesia berkiblat ke Hollywood Tidak hanya dari segi marketing Tetapi jalan cerita, visual, dan latar belakang membuat film-film di Indonesia mengikuti jejak Hollywood Tidak hanya dari segi teknis Tetapi tidak jarang sutradara dari Hollywood didatangkan langsung untuk membuat film otentik Indonesia Contohnya film The Raid yang diperankan oleh Iko Wais, Yayan Ruhian, Jota Aslim, dan lain-lain Film The Raid disutradarai oleh Garrett Evans Unsur di film The Raid memiliki karakteristik ala Hollywood Akan tetapi tidak menghilangkan film laga otentik Indonesia Di mana fighting menggunakan bela diri asal Indonesia yaitu pencaksilat Tidak hanya itu, sutradara Joko Anwar pun kerap membuat film yang memiliki standar Hollywood Sebut saja film pengabdi setan Film Reborn tahun 80-an berhasil diubah oleh Joko Anwar menjadi film horor Indonesia pertama yang melanglang buana di festival film dunia Pengabdi setan meskipun memiliki khas otentik horor ala Indonesia Tetapi memiliki karakteristik film ala Hollywood Mulai dari latar belakang cerita Ton warna Bahkan sampai musik dan wardrobe Yang digunakan Hal ini menandakan bahwa film Hollywood sangat sukses Sehingga mampu menginspirasi produk film Indonesia Jika materi ini bermanfaat untuk kalian Silahkan like dan share Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah Sampai ketemu pada materi selanjutnya Terima kasih telah menonton